selamat menikmati selanjutnya kita sudah menyelesaikan materi semuanya untuk listening ya part A sudah dibahas part B sama part C juga sudah dibahas nah sekarang di pertemuan ketiga kita kita akan masuk ke materi section kedua yaitu structure and written expression nah ini ya sebelum kita masuk ke materi yang ada tipnya sekarang kita belajar pengenalan bentuk soal di section 2 ini seperti apa nah bagian kedua dari test of all adalah structure and written expression pada bagian ini terdapat 40 soal dan kita diberikan waktu selama 25 menit untuk mengerjakan kenapa dua macam soal dalam bagian structure and written expression ini yaitu yang pertama tuh namanya structure structure itu nomornya soal nomor 1 sampai 15 nah pada sebagian ini berisi 15 soal dimana soal-soal tersebut berupa sebuah kalimat yang salah satu bagiannya itu dihilangkan kita diminta untuk memilih satu dari empat pilihan jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut nah jadi ada kalimat seperti ini nah salah satu bagiannya itu entah subjeknya entah verbnya atau bagian yang lainnya itu dihilangkan dan kita diminta untuk memilih pilihan jawaban yang kalau digabungkan dengan kalimat ini itu akan menjadi kalimat yang strukturnya benar oke bagian kedua itu adalah written expression nomornya itu nomor 16 sampai nomor 40 pada sebagian ini berisi 25 soal dimana soal-soal tersebut berupa sebuah kalimat yang salah satu bagiannya salah secara gramatikal kita diminta untuk memilih satu pilihan jawaban yang salah dari empat pilihan jawaban yang digaris bawah nah contohnya seperti ini ini kalimatnya pendek ya ada kalimatnya lengkap ini tidak ada yang hilang cuma ada salah satu bagiannya entah satu kata atau serangkaian kata yang digaris bawah ini itu yang secara grammar itu salah nah kita diminta untuk memilih kata atau serangkaian kata yang digaris bawah ini yang salah itu yang mana jadi bedanya kalau yang strukturnya itu dia kita disuruh untuk memilih pilihan jawaban yang benar tetapi kalau yang written expression itu kita disuruh untuk memilih pilihan jawaban yang salah nah ini adalah general tipsnya ya kenali petunjuk pengerjaan soal nah ini juga sama ya kayak yang di listening comprehension kemudian mulailah mengerjakan bagian dari sebagian yang paling kita sukai kita bisa mulai mengerjakan dari structure atau dari written expression dulu kerjakan dari sebagian yang kita rasa itu lebih mudah nah kalau saya biasanya mengerjakan yang written expression dulu karena menurut saya written expression itu lebih mudah lebih cepat mengerjakannya daripada yang serangkar nomor tiga jangan meninggalkan jawaban yang kosong tandai jawaban yang masih ragu lima usahakan untuk memiliki waktu sisa untuk mengerjakan apakah terdapat soal yang terlewati atau memikirkan kembali jawaban yang masih ragu jadi kan waktunya sedikit ya 25 menit untuk mengerjakan 40 soal nah itu kita pastikan kita mengerjakan 40 soal itu kurang dari 25 menit karena nanti waktu sisanya untuk mengecek kembali apakah ada jawaban yang terlewat atau ada soal yang belum dikerjakan atau atau jawaban yang kita itu masih ragu tadi itu jawabannya A, B, C, atau D oke di bab introduction to the structure and written expression ini apakah ada pertanyaan? tidak ada tidak ada ya kita lanjut bab berikutnya yaitu tentang word classification atau klasifikasi kata jadi ini sebelum kita masuk ke materi yang tip 1 tip 2 kayak gitu kita harus menguasai klasifikasi kata karena nanti kan di bagian structure itu kan kita diminta untuk memilih pilihan jawaban yang sesuai untuk melengkapi bagian yang tidak terisi nah itu kita nanti harus tahu ini tuh kata yang harus kita pilih itu kata yang kelas katanya apa nah kata-kata dalam bahasa Inggris dibagi menjadi sembilan macam ini ya ada noun pronoun verb adjective adverb conjunction reposition determiner nah ada buku yang membaginya tuh menjadi delapan macam aja nah kalau versi buku yang delapan macam itu biasanya yang determiner ini itu dimasukkan ke dalam adjective nah cuman saya manut buku yang membagi kata itu menjadi sembilan macam itu determinernya dikeluarkan dari adjective dan dia merupakan kelas kata sendiri nah ini masing-masing kelas kata itu dia memiliki fungsi di dalam kalimat nah fungsinya apa kalau noun sama per noun itu dia fungsinya sebagai subject atau objek di dalam kalimat contohnya seperti ini niya coach him nah niya itu kan nama orang nama orang itu kelas katanya sudah pasti noun nah kelas katanya noun disini dia berdiri sebagai subject nah him itu dia kelas katanya per noun dan dia berposisi sebagai objek di kalimat ini oke kalau verb itu sebagai verb jadi verb itu dalam bahasa Inggris ada dua macam ya verb itu verb yang sebagai kelas kata atau verb yang sebagai predikat di dalam kalimat nah predikat maupun kata kerja itu namanya sama-sama verb kalau dalam bahasa Inggris nah kalau di modul ini kalau verb sebagai predikat verb yang arti dalam bahasa Indonesia itu predikat itu saya nulisnya pakai V besar cuman kalau verb sebagai kata kata sebagai kata kerja itu saya nulisnya pakai V kecil seperti ini jadi bisa dibedakan nah verb itu kata kerja itu di kalimat sebagai predikat kayaknya ini niya calls him calls nya itu kelas katanya kata kerja dan dia berposisi sebagai predikat di dalam kalimat adjective dan adverb menambahkan makna pada kata lain contohnya smart student oh student yang mana oh student yang smart run quickly run yang bagaimana or run yang dengan cepat kemudian conjunction dan reposition menghubungkan antar bagian kalimat nah conjunction contohnya disini ada kata n itu menghubungkan antara you dan me reposition in itu menghubungkan kata gerung dan bagian kalimat yang lain kalau determiner itu kebalikan dari adjective dan adverb ini yaitu membatasi makna noun this phone is not easy to use nah kalau saya bilang phone phone aja berarti itu kan phone secara general tidak tahu itu phone yang mana nah kalau saya tambah this phone this itu ini handphone yang ini berarti handphone yang sedang saya pegang exclamation mengekspresikan reaksi seseorang terhadap suatu kejadian atau situasi contohnya disini gosh what an awful smart jadi exclamation itu sebenarnya dia tidak terlalu memiliki fungsi gramatikal yang gimana-gimana tidak terlalu banyak gitu fungsi gramatikalnya dia adalah cuma sebuah kata yang difungsikan atau mengekspresikan reaksi seseorang terhadap suatu kejadian atau situasi gitu nah bagaimana caranya mengecek kelas kata suatu kata apakah kita harus mengapakan satu-satu nah itu kan tidak mungkin karena kata di dalam bahasa inggris itu kan jumlahnya ada banyak tidak mungkin kita mengetahui kelas katanya satu-satu nah ada caranya mengecek kelas kata suatu kata dapat dengan mudah dilakukan dengan cara membuka kamus saat ini terdapat banyak kamus elektronik yang memudahkan kita mengetahui arti suatu kata beserta kelas katanya itu apa nah contoh kamus elektronik yang bisa digunakan adalah ini ya kamus elektronik Oxford Learners Dictionary nah sebenarnya masih ada banyak lagi sih kamus elektronik itu ada Cambridge ada Merriam Webster ada Longman nah itu cuman kalau saya lebih sering pakai yang Oxford Learners Dictionary karena tampilannya itu mudah gitu dilihatnya itu enak kalau yang Cambridge itu sebenarnya lebih lengkap daripada Oxford cuman dia itu keterangannya banyak sekali informasi yang ditampilkan itu banyak sekali dan tidak rapi menurut saya jadi saya bukanya jadi males lebih suka yang ini Oxford Learners Dictionary nah ini adalah tampilan kamus elektronik Oxford di hp nah ini saya ngetik ya kata love di search bar nya ini nah kemudian muncul katanya ini ya love kemudian di sebelah kanannya itu ada kelas katanya yaitu sebagai kata benda nah saat sedang mengikuti test tovel tentu kita tidak diperbolehkan untuk membawa hp atau kamus sehingga kita tidak bisa mengecek kelas kata dengan kedua benda itu terdapat cara alternatif yaitu dengan mengenali akhiran suatu kata lihat lampiran di halaman 46 nah kalau di kalau kita mengikuti test tovel itu kan pasti dilarang membawa barang seperti hp ataupun kamus fisik nah ada cara lain untuk mengetahui kelas kata suatu kata yaitu dengan melihat akhiran kata tersebut nah jadi akhiran suatu kata itu bisa menjadi patokan ini tuh dia kelas katanya apa sih oh dia noun dia verb dia adjective kata apa nah ini sudah ada ya di halaman 46 kita lihat di bagian appendix nah ini di bagian lampiran itu ada materi yang judulnya word endings akhiran kata nah akhiran kata sebuah kata di bahasa inggris itu bisa menandakan apa kelas kata dari kata tersebut hal ini sangat membantu ketika kita menemukan kata yang kita kita ketahui artinya dalam soal structure and written expression dengan mengenali macam-macam akhiran kata setidaknya kita bisa menembak kelas kata dari kata tersebut sehingga kita bisa mengerjakan soal dengan benar walaupun tidak mengetahui artinya itu apa jadi dalam mengerjakan soal structure and written expression walaupun kita itu tidak mengetahui semua kosa kata yang ditulis di dalam soal tapi kalau kita itu bisa mengenali ini tuh katanya kelas kata apa sih nah itu kemungkinan kita masih punya kemungkinan untuk menjawab soalnya itu dengan benar nah ini ya macam-macam akhiran kata di dalam bahasa inggris yang pertama kelompok yang pertama itu ini ada kelompok akhiran kata yang kalau dia itu ditambahkan ke kata lain itu akan menghasilkan kata benda akan menghasilkan now ini ya socialism excellence sadness information dan lain-lain nah ini ada latihan soal nanti dikerjakan contohnya ini member member ditambahi ship membership gitu nah member tidak bisa ditambahin misalnya memberment gitu gak bisa dia membership kemudian kelompok yang kedua itu akhiran kata yang membentuk kata benda cuman kata benda ini tuh kata benda yang bermakna person atau bermakna orang contohnya disini ada employer actor turis musician semuanya ini kan dia bermakna orang beda sama yang ini kata benda yang bermakna benda ada information itu kan informasi kita gak tahu itu bentuknya apa tapi itu adalah kata benda marriage friendship kelompok yang ketiga adalah kelompok yang akhiran kata yang kalau ditambahkan ke kata lain itu akan membentuk adjective excellent important careful semuanya ini dia adalah adjective lalu kelompok yang keempat itu adalah akhiran kata yang kalau ditambahkan ke kata lain itu akan membentuk verb kata kerja soften populate memorize notify itu semuanya verb terus yang terakhir itu ada akhiran ni akhiran ni kalau ditambahkan ke kata lain itu akan menghasilkan kata dengan kelas kata adverb contohnya disini really itu dia kelas katanya adverb oke mengenai word classification nah ini nanti ini dikerjakan ya latihan soalnya ini ada banyak sekali mengenai word classification apakah ada pertanyaan gak ada gak ada ya oke berarti sudah jelas penjelasannya tentang word classification oke nah ini kita masuk ke bab pertama yang berisi materi tipnya pertama itu kita bahas structure dulu ya structure baru return expression nah ini structure ini adalah materi untuk mengerjakan soal structure yang pertama adalah one clause sentence clause dan sentence adalah dua hal yang mirip sehingga tak jarang sulit untuk memahaminya clause adalah rangkaian kata yang minimal terdiri dari satu subject dan satu verb sedangkan sentence adalah rangkaian kata yang minimal terdiri dari satu clause nah satu sentence bisa mengandung lebih dari satu clause yang mana antar satu clause dengan clause yang lainnya itu dihubungkan dengan conjunction jadi clause itu merupakan bagian dari sentence nah contohnya disini ini ada kalimat ya i go to school titik nah ini tuh kalimat cuman kalimat ini itu terdiri dari satu clause saja satu clause bedakan dengan kalimat yang kedua i go to school so i ride my bike nah ini satu kalimat juga sama yang kalimat nomor satu cuman kalimat nomor dua ini dia terdiri dari dua clause clause yang pertama itu yang i go to school kemudian clause kedua itu adalah yang i ride my bike nah karena kalimat ini itu terdiri dari dua clause maka kita sebut kalimat ini dengan multiple clause oke perbedaan antara clause dan sentence apakah bisa dipahami bisa ya berarti bisa sudah bisa membedakan antara clause dan sentence pokoknya kalau clause itu dia selalu menjadi bagian dari sentence sentence itu bisa terdiri dari satu clause bisa dua clause bisa tiga clause nah kalau sentence yang terdiri lebih dari satu clause itu antara clause nya harus dihubungkan dengan conjunction nah conjunction itu kata yang seperti apa nah itu kita sudah pelajari di bab yang sebelumnya yang tentang word classification itu tadi nah dalam bab ini kita belajar tentang one clause sentence kalimat yang terdiri atas satu clause yang harus kita pahami dalam bab ini adalah menemukan subject dan verb di dalam kalimat mungkin terlihat mudah namun kalimat dengan struktur tertentu bisa membuat kita itu bingung untuk menentukan subject dan verb karena struktur ini terlihat seperti subject dan verb padahal bukan jadi di bab ini kita akan mempelajari subject itu yang kayak apa verb itu yang kayak apa dan satu sentence atau satu clause itu minimal terdiri dari satu subject dan satu verb jadi kita harus bisa mengidentifikasi subject dan verb di dalam kalimat dan clause nomor satu tip satu pastikan bahwa kalimat itu memiliki subject dan verb sebuah kalimat minimal terdiri atas satu subject dan verb nah contohnya disini engineers are needed for work on the new space program nah kalimat ini itu subjeknya adalah yang engineers kemudian predikatnya adalah are needed nah predikat ini kebetulan terdiri dari dua verb walaupun terdiri dari dua verb ini bukan berarti oh ini predikatnya dua bukan ini predikatnya satu terdiri dari dua verb dan dua verb ini merupakan satu rangkaian nah kenapa ini bisa menjadi satu rangkaian nanti akan kita pelajari di verb yang setelahnya bagaimana rangkaian verb itu bisa dipentuk oke nah contoh pengaplikasian tip ini ke dalam salt level kayak gini ya bla 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 was back up formals on the freeway nah ini ada kalimat kemudian bagian yang hilang itu bagian yang awal bla 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 kemudian diteruskan dengan was back up was back up itu kan dia sebagai predikat ya nah kalau sebagai predikat berarti bagian yang hilang ini sudah pasti adalah subject seperti apa yang sudah kita pelajari di bug word classification bahwa subject itu adalah posisi yang bisa diisi oleh noun dan pronoun saja nah jadi pilih pilihan jawaban yang berkelas kata noun atau pronoun pilihan jawabannya betul adalah yang C kalau pilihan jawabannya A yesterday itu kelas katanya adverb in the morning itu adalah rangkaian kata yang berkelas kata adverb keterangan waktu ya kan kalau kars itu dia noun juga sih cuman kalau kita gabung disini kita tambahkan disini nah itu akan menjadi kalimat yang maknanya itu kurang masuk akal gitu nah ini sebenarnya ada dua sih pilihannya antara traffic dan cars dua-duanya itu masuk secara grammar cuman tapi secara makna yang masuk itu cuma yang C aja jadi jawabannya betul yang C oke untuk tip satu apakah ada pertanyaan tidak ada ini oke tidak ada kita kerjakan ya exercise satu ingatlah bahwa sebuah kalimat itu minimal terdiri atas satu subjek dan satu verb satu subjek itu maksudnya satu rangkaian subjek satu verb itu maksudnya satu rangkaian verb jadi subjek itu bisa terdiri dari satu kata dua kata tiga kata asalkan satu rangkaian gitu verb juga sama bisa terdiri dari satu verb dua verb tiga verb tapi asalkan satu rangkaian oke nomor mountain lake oke ini kalimat nomor satu kita harus cari subjeknya itu dari kata apa sampai kata apa verb dari kata apa sampai kata apa oke kalau subjeknya dari kata apa sampai kata apa ada gak mountain lake mountain lake mountain lake ini lembah ya lembah dia subject atau verb kan ini kita tunggu dia subject nah subject itu dia biasanya berada di awal kalimat nah ini kan di belakang berarti ini dia bukan subject ya gimana subjeknya untuk nomor satu itu yang mana last week when fishing nah last week ini kan minggu kemarin kalau kita artikan dalam bahasa vanesiana ini dia keterangan waktu adverb ini dia ini kalimatnya sama gak sih miss oke verbnya dulu kalau subjectnya belum ketemu verbnya yang mana verbnya when iya verbnya yang when terus subjectnya yang mana ada gak fishing for trout ini fishing for trout ini nah ini kan subject itu biasanya ada di awal verb jadi subject dulu baru verb nah ini ada subjectnya gak ada iya gak ada subjectnya berarti ini merupakan kalimat yang salah oke bentar ya oke kalimat ini salah seharusnya gimana pembetulannya kalau sebelum verb ada subjectnya di sini iya subjectnya mau diisi apa misalkan class week fishing one last week kita pakai subject yang hi aja ya hi when fishing for nah kayak gini oke berarti kalimat ini itu salah karena tidak ada subjectnya oke gitu ya oke nomor 2 a schedule of the day's event can be obtained at the front desk ini subjectnya mana a schedule of the day's event iya ini ya a schedule of the day's event ini ini adalah subjectnya bentar-bentar di highlight dulu ya kita kasih warna ngeja biru aja oke terus verbnya yang mana can be obtained iya can be obtained ini tadi warnanya ini bukan ya oke karena subjectnya ada verbnya ada berarti ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar oke ini nanti nomor 345 silahkan dikerjakan sendiri ya ini kita kerjakan 1-2 aja supaya lebih cepat pembahasannya karena di structure and written expression itu tipnya ada 60 tip jadi kita harus ngebut banget oke exercise 1 apakah ada pertanyaan tidak miss tidak ya oke kita lanjut ke tip 2 berhati-hati dengan object of preposition object of preposition itu apa object of preposition adalah noun atau pronoun yang terletak setelah preposition nah preposition itu kata-kata yang seperti apa nah kata-kata kayak gini ya after by kayak gini nanti dilihat di kampus ya preposition itu dia bentuknya seperti apa nah ini ada contoh ya after his exam tom will take a trip by boat ini ada kalimat panjang dan di kalimat ini itu ada dua kata yang kelas katanya preposition yaitu after dan by nah di belakang after dan by itu ada rangkaian kata his exam sama boat nah noun rangkaian kata atau kata yang kelas katanya itu noun atau pronoun dia itu letaknya di belakangnya preposition kita sebut dengan object of preposition gitu oke ini ya lihat lampiran di halaman 51 untuk mempelajari lebih dalam tentang preposition dan object of preposition jadi di halaman 51 di bagian lampiran itu ada latihan soal untuk melatih kemampuan kita untuk identifikasi ini itu preposition ini itu object of preposition nah kalau objek sejauh sepengetahuan kita umumnya itu objek yang verb gitu ya jadi ada verb kemudian belakangnya itu ada objek nah itu kita namakan object of verb nah kayak gini tom will take a trip tom itu dia subject will take itu dia verbnya a tripnya itu karena dia kelas katanya noun dan dia di belakangnya verb will take berarti a tripnya itu dia sebagai object of verb jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua objek ya ada object of verb ada object of preposition nah bagaimana object of preposition itu bisa membingungkan dalam soal structure di dalam tom ini ya karena object of preposition itu sering dikira sebagai subject di dalam kalimatnya jadi object of preposition itu kan kelas katanya noun nah kalau dia diletakkan di depan di awal kalimat itu seringkali dikira sebagai subject padahal itu bukan subject jadi kita seringnya menilai oh itu tuh kalimatnya udah benar karena udah ada subjectnya padahal itu kalimatnya salah karena tidak ada subjectnya yang ada itu adalah object of preposition disini with his friend bla 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 found the movie theater nah disini kan ada kata with with itu dia adalah preposition his friend itu adalah object of preposition dari prepositionnya oke kemudian berarti ini his friend itu bukan subject ya kemudian ini bla 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 kemudian font-font itu adalah kelas katanya verb dia sebagai predikat di dalam kalimat ini oh berarti bagian yang hilang itu subject berarti kalau bagian yang hilang subject pilih pilihan kata yang dia tuh kelas katanya noun atau pronoun yang bisa menjadi subject yaitu pilihan jawaban yang B yaitu kalau has itu kan verb kita udah punya verb gak butuh verb later itu dia adverb dan itu dia kencang oke untuk tip yang kedua apakah bisa dipahami materinya misal tanya misal bisa dikali berarti with his friend in found the movie theater berarti the movie theater ini object of verb iya iya the movie theater itu dia object of verb dari verb yang found nah kalau his friend itu adalah object of preposition dari preposition yang his jadi kalau kita bilang object object apa itu kan belum jelas ya diperjelas lagi object of verb atau object of preposition oke apakah sudah menjawab sudah kita lanjut di exercise 2 ingatlah bahwa object of preposition itu dia bukan subject jadi tetap di dalam exercise 2 ini cara mengerjakannya kayak exercise 1 subjectnya mana kemudian verbnya itu mana oke nomor 1 the interviews by radio broadcasters were carried live by the station nomor 1 subjectnya itu dari mana sampai mana dari the interview sampai broadcasters oke dari the interview sampai broadcaster ini ya nah ini kita kasih warna ini biru oke verbnya word carried iya word carried ini ya nah ini kita kasih warna kuning tadi oke karena ini subjectnya sudah ada verbnya juga sudah ada berarti ini merupakan kalimat yang sudah nah yang perlu diperhatikan disini itu ini kan subjectnya panjang ya dari the sampai broadcaster ada 1 2 3 4 5 ada 5 kata yang berdiri sebagai satu rangkaian yang berdiri sebagai subject nah setiap satu rangkaian rangkaian apapun rangkaian verb rangkaian subjek rangkaian objek atau apa itu pasti ada satu kata yang menjadi intinya oke rangkaian kata the interviews by radio broadcasters itu intinya ada di kata apa kita sedang ngomongin apa the interviews iya kita sedang membicarakan interviews jadi di rangkaian kata ini intinya itu interviewsnya ini bukan radio broadcaster jadi kalau saya bilang subjek inti berarti yang saya maksud itu yang interviews ini tapi kalau saya bilang subjek lengkap berarti subjek secara keseluruhan satu rangkaian nah disini kan ada preposition by kemudian di belakangnya radio broadcaster itu sebagai objek of preposition nah rangkaian kata preposition dan objek of preposition biasanya itu dia digunakan untuk menambahkan keterangan kepada subjek inti yaitu interview jadi by radio broadcaster bukan subjek inti subjek intinya yang interview oke gimana nomor satu sudah clear oke nomor dua adalah iya by the station nya ini juga preposition ya ini by the station nya itu juga ini objek of preposition nah kalau yang ini dia ini namanya by by objek ini nanti akan kita pelajari di bab yang membahas tentang kalimat pasif nanti ada pembahasannya sendiri tapi bentuknya itu sama-sama itu sih bentuknya sama-sama preposition dan objek of preposition yang harus kita waspada itu sebenarnya yang preposition dan objek of preposition yang berada di awal kalimat yang dia itu menjadi bagian dari subjek yang lengkap kadang kita mungkin karena subjeknya itu panjang banget kita sering salah mengidentifikasi intinya ada di kata apa kalau di soal tovel yang asli itu tidak mungkin soalnya atau kalimatnya itu cuma sepanjang ini biasanya kalimatnya panjang banget yang bagian yang paling panjang itu biasanya subjeknya nanti popnya apa kemudian kalau usahnya ada dua atau tiga gimana apakah ada pertanyaan cukup ya kenal dua in the last possible moment before take off he sit take off took his seat in the airplane ini subjeknya mana popnya mana possible moment kalau possible moment ini sebagai apa dia subjek inti oke kita identifikasi dulu ya ini tuh di kalimat ini ada preposition atau tidak kalau ada di kataman aja enggak ada enggak ada ini ada tiga loh tiga preposition banyak tiga ya in the last in the end ini ya ini ini ya ini tuh dia preposition terus ini ada in yang kedua preposition juga terus ada before nah karena in itu dia preposition berarti kata benda yang ada di belakangnya yaitu in the last possible moment itu dia adalah object of preposition dari preposition before itu preposition oh berarti take off itu kata benda ya take off itu adalah object of preposition dari preposition before kemudian kalau untuk ini dia kelas katanya apa verb verb iya nah ini subjectnya belum disebut tapi verbnya malah udah disebut oh berarti kalimat ini tuh dia tidak memiliki subject oh berarti kalimat ini tuh dia salah oke kalau salah karena tidak ada subjectnya kita betul kan subjectnya mau apa harusnya apa itu harusnya apa harusnya apa subjectnya he atau she she he he atau she soalnya iya karena karena belakangnya tuh ada his seat beli tempat duduk dia laki-laki berarti di ini harus he took his seat the airplane oke jadi kayak gini ya dia salah karena tidak ada ini subjectnya oke exercise 2 apakah ada pertanyaan bisa tanya untuk di kalimat 2 ini object of prepositionnya itu kita kan ada in the last possible moment untuk objectnya itu apa possible moment aja atau dari the last possible moment dari awal dong dari sini dari sini the last possible moment nah itu dia adalah object of preposition dari preposition yang ini kalau ini prepositionnya hanya ini doang ya ini ada dua in yang di depan sama in yang di belakang selain in juga ada preposition before cuman dia object of prepositionnya beda yaitu take off jadi in before sama in yang kedua itu adalah preposition dan masing-masing pasti diikuti oleh object of preposition oke ya nomor exercise 2 udah clear nah ini tip ketiga kalau tadi berhati-hati dengan object of preposition ini kita harus berhati-hati dengan A positif nah positif itu apa A positif adalah non yang terletak sebelum atau setelah non lain yang memiliki makna yang sama dan umumnya itu ditulis dengan koma contohnya disini Sally, the best student in the class got an A on the exam nah disini kan ada dua koma ada serangkaian kata kemudian dia itu diupdate oleh dua koma nah serangkaian kata yang diupdate oleh dua koma itu dia kita sebut dengan A positif kembali lagi ke definisinya A positif itu dia adalah non lain yang memiliki makna sama dengan non yang lainnya non yang lainnya itu yang mana yaitu yang Sally jadi Sally sama the best student in the class itu adalah orang yang sama jadi A positif itu digunakan untuk menjelaskan kata benda yang lainnya bisa di depannya bisa di belakangnya kalau kata benda yang dia jelaskan itu ada di belakang itu bentuknya kayak gini komanya cuma ada satu aja the best student in the class koma Sally got an A on the exam itu untuk bentuk dan posisi A positif apakah bisa dipahami? pahami pahami ya nah mengapa kita harus belajar A positif? A positif mendapat membingungkan dalam mengerjakan bagian structure karena sering dikira sebagai subjek dari kalimat nah ini kan ini ya ada soal bla 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 jors is attending the lecture ada nama orang jors kemudian dia itu terletak diantara dua koma nah udah pasti kan dia A positif A positif itu dia bukan subjek jadi kalimat ini tuh gak ada subjeknya kalau kita gak paham konsep A positif pasti kita mengira jors itu adalah subjeknya padahal bukan jadi pilihan jawabannya betul yang D karena cuma yang D my friend itu yang berkelaskatan kalau yang right now happily itu kan di adverb because of the time itu adalah preposition dan objek of preposition oke clear ya exercise 3 hati-hati dengan A positif nah jadi cara mengerjakan exercise 3 ini kita tandai dulu A positifnya itu mana dan A positif ini tuh dia menjelaskan kata pindah yang mana subjeknya mana verbnya yang mana oke nomor 1 the son of the previous owner the new owner is undertaking some friendly changes in the management policy oke nomor 1 A positifnya dari kata apa sampai apa the son of the previous owner iya the son of the previous owner ini tak ganti warnanya jadi hijau aja lah oke subjeknya the owner iya the owner the owner ini dia subjeknya ya oke verbnya is undertaking iya is undertaking oke oke karena kalimat ini tuh subjek verbnya udah lengkap ini merupakan kalimat yang sudah benar oke apa 2 last semester a friend graduated cum laude from the university positifnya mana enggak enggak oh ya mana ada loh seharusnya graduated itu dia verb kalau a positif itu kan serangkaian kata yang berkelas kata noun berarti mana a positifnya a friend ya a friend ini dia adalah a positif itu subjeknya iya subjeknya yang mana kalau verbnya dulu verbnya yang mana verbnya graduated iya subjeknya enggak ada jadi iya enggak sih mis iya subjeknya enggak ada berarti ini kalimatnya salah iya salah ini kalimatnya salah ya ini mencintai bahwa itu apositif atau subjek bagaimana dari tanda bacanya kan tadi ada tanda baca di ampik koma itu kan berarti kalau di ampik koma itu pasti apositif jadi kalau ada rangkaian kata yang kelas katanya noun dan dia itu di ampik oleh dua koma berarti dia adalah apositif atau kalau enggak cuma satu koma aja cuma dia positifnya letaknya di awal kalimat kayak yang nomor satu itu kan komanya kan cuma satu the son of the previous honor koma nah baru subjek the new owner itu dia subjek kalau apositifnya itu setelah kata benda yang dia jelaskan itu dia harus dua koma nah berarti ini subjeknya seharusnya ada di setelah last semester atau sebelumnya of frame nah ini subjeknya apa ini kira-kira mau diisi apa he he atau she sama aja ya ini subjeknya sebelum friend subjeknya sebelum a friend karena disini kan komanya ada dua ya kan kalau komanya ada satu berarti subjeknya setelah a friend kayak yang nomor satu itu loh yang nomor satu itu kan subjeknya berdiri setelah a positif berarti dia positifnya komanya cuma satu aja berhubung di nomor dua ini komanya ada dua berarti dia subjeknya itu sebelum a positifnya berarti she nah she ini itu siapa oh mungkin kita kasih nama orang aja dia sinta oh sinta itu siapa oh jadi yang positif itu sebagai penjelas kayak definisi from kayak gini oke apakah nomor satu dan dua sudah clear oke tip ke empat berhati-hati dengan verb ing verb ing itu adalah verb yang mendapatkan akhiran ing verb ing mempunyai dua fungsi yaitu sebagai bagian dari verb atau sebagai ajaktif nah verb ing berfungsi sebagai bagian dari verb jika ia diawali oleh verb b verb b bentuknya macam-macam sesuai sama tesisnya bentuknya bisa b itu sendiri is m always word bin nah kalau verb ing berfungsi sebagai ajaktif dia tidak diawali oleh verb b dia berdiri sendiri jadi walaupun verb ing itu dia bentuknya verb kelas katanya verb dia bisa difungsikan menjadi kelas kata lain yaitu ajaktif tapi ada syaratnya syaratnya dia harus berdiri sendiri tidak boleh diawali oleh verb b bentuknya macam-macam ada seperti ini contohnya disini the boy is standing in the corner nah disini kan ada verb ing standing verb ingnya itu dia diawali oleh verb b yang bentuknya is oh berarti standingnya itu dia sebagai verb di kalimat ini bandingkan dengan kalimat nomor 2 the boy standing in the corner was naughty nah disini ada verb ing standing tapi dia tidak diawali oleh verb b berarti dia sebagai ajaktif nah kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kalau yang ajaktif itu dia ada kata yangnya di awal ajaktifnya jadi gini anak laki-laki yang berdiri di pojokan itu nakal tapi kalau yang sebagai verb tidak ada kata yangnya harinya ini anak laki-laki itu berdiri di pojokan oke apakah bisa membedakan verb ing yang sebagai ajaktif dan verb ing yang sebagai verb asli insya Allah bisa oke insya Allah bisa ya nah ini contoh pengablingasian tip ini dalam soal toko the child bla 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 playing in the yard is my son nah ini ada rangkaian kata kemudian disini bagiannya hilang ini ada verb ing ya kita anggap verb ing ini dia verb tapi kita lihat lagi di belakang oh ternyata ada verb lagi yaitu is ini itu kalimat kalimatnya kan cuma ada satu subjek dan satu verb tapi ini ada dua verb oh berarti mungkin salah satunya bukan verb nah playing itu kan dia bisa jadi ajaktif bisa jadi verb oh mungkin playingnya itu dia sebagai ajaktif kalau sebagai ajaktif berarti depannya sini tidak boleh ada tidak boleh ada verb nah pilihan jawaban yang ada verbinya yaitu yang is sama was itu sudah pasti gugur sudah pasti salah tinggal now sama he nah he itu juga salah karena kan subjeknya udah ada yaitu yang the child nah berarti bilang jawabannya betul adalah yang now the child now playing in the yard is my son kalau kita ada yang dalam bahasa Indonesia anak yang sekarang itu bermain di lapangan itu adalah anak laki-lakiku oke gimana apakah ada pertanyaan bisa dipahami materinya tip keempat bisa bisa ya exercise sempat ingatlah bahwa verb ink bisa berfungsi sebagai bagian dari verb atau dia sebagai ajaktif nomor 1 the companies offering the lowest prices will have the most customers nah verb ink di kalimat ini itu di kata paca verb ink yang mana offering 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 aja ya oke offering ini dia sebagai verb atau sebagai adjective adjective oke sebagai adjective ya karena tidak ada ini tidak ada verb ink di depan oke kalau dia sebagai adjective berarti kalimat ini verbnya mana yeah will have iya will have ini ya oke ini warnanya oke ini oh berarti subjeknya yang mana di kalimat ini the companies offering the lowest prices ya the companies offering the lowest prices nah rangkaian kata ini itu intinya ada di kata apa the company iya company-nya company-nya yang gimana oh yang menawarkan harga yang paling rendah oke berarti ini udah lengkap ya udah ada subjeknya udah ada verbnya kalimat ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar nomor 2 the travelers are completing their trip on delta should report to gate 3 nah nomor 2 ini verb inknya yang mana completing oke completing nah completing ini tuh dia sebagai apa adjective atau verb verb ya verb karena ada artnya tapi kita lihat di belakangnya tuh juga ada verb lagi tuh yaitu should report nah yang verb asli seharusnya yang art completing atau yang short report yang asli tapi kalimat ini menjadi ada dua rangkaian verb jadinya salah kalau satu kalimat yang terdiri dari satu klausa aja nah kebetulan kan di bab ini kita membahas tentang one clause sentence jadi udah pasti semua latihan soalnya itu one clause sentence tidak ada multiple clause sentence jadi satu kalimat cuma ada satu rangkaian kata kerja aja kalau ada dua rangkaian seperti ini oh berarti ini kalimatnya salah nah kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang benar dengan menjadikan satu aja verb yang asli mana verb asli art completing nah kalau short reportnya jadi gimana kalau kayak gitu shortnya dihapus bisa gak bisa salah ya artinya kalau dihapus kenapa kalau dihapus artinya berbeda ya iya kalau dihapus artinya beda gak bisa dihapus kalau jadinya short reporting shoot apa short reporting short reporting kalau shoot itu nah nanti kita kan belajar di bab setelahnya ya kalau ada kata shoot dia tuh harus diikuti oleh verb 1 tidak boleh verb yang bentuk lainnya nah karena kalimat ini itu salah pembetulannya adalah nah ini artnya kita hilangkan sehingga completingnya menjadi adjective nah sehingga kalimatnya itu akan menjadi travelers yang sudah menyelesaikan perjalanan mereka di delta itu harus melaporkan melapor ke gerbang 3 nah kalau kayak gini kan menjadi benar ya karena cuma ada satu rangkaian di satu kalimat gitu ininya adjective oke berarti ini menjadi itu ya menjadi subjek subjeknya dari kata apa sampai kata apa kalau gitu sampai those travelers sampai delta iya sampai delta kemudian verbnya yang shoot report nah rangkaian kata those travelers completing their trip on delta itu intinya ada di kata apa those travelers iya travelersnya travelers yang mana oh yang menyelesaikan perjalanan mereka di delta oke nomor 1 sama 2 exercise 4 apakah ada pertanyaan kita lanjut ke tipe 5 yaitu berhati-hati dengan verb 3 nah ini kasusnya sama kayak yang verb yang tadi verb 3 itu adalah verb yang mendapatkan akhiran ed ada juga banyak verb 3 yang irregular nanti kita belajar yang irregular verb itu dia macam-macamnya panjang oke verb 3 mempunyai dua fungsi yaitu sebagai bagian dari verb atau sebagai adjective verb 3 mempunyai sebagai verb jika iya itu diawali oleh verb have yang dia itu ini ya punya keluarga jadisnya ada have has sama had nah ini aku salah nulis seharusnya ini ada tiga ya have has atau have nanti ditambah aja di modul kalian atau verb B yang bentuknya itu ini B is MA was verb in B nah kalau verb 3 pengusin sebagai adjective dia tidak diawali oleh verb atau verb B dia itu sendirian contohnya disini has purchase ini kan ada verb 3 kemudian dia diawali oleh verb have yang bentuknya itu adalah has was return return itu verb 3 dia diawali oleh verb B kalau yang ini purchase sendirian aja return juga sendirian aja ini kita artikan dalam bahasa Indonesia the family has purchased a television artinya keluarga itu sudah membeli sebuah televisi bedakan dengan kalimat yang nomor 3 ini television purchase yesterday was expensive televisi yang dibeli kemarin itu mahal sama ya seperti yang di verb ini tadi apakah bisa membedakan verb 3 yang sebagai adjektif atau sebagai verb bisa ya verb 3 dapat membingungkan dalam mengerjakan bagian structure karena verb 3 memiliki dua fungsi yaitu sebagai bagian dari verb atau bagian dari adjektif kita harus tahu kalimat di dalam verb 3 nya itu sebagai verb atau adjektif selain disini the packages bahwa mailed at the post office will arrive monday nah disini ada verb yaitu will arrive nah kita angkap aja ya omel ini juga sebagai verb nah ini gimana ada satu klausa ada satu sentence tapi verb nya itu ada dua oh berarti ini ada salah satu yang bukan verb yang menjadi bukan verb itu hanyalah yang mild aja karena kalau will arrive itu dapatkan dia verb gak bisa jadi kelas kata yang lainnya kalau mild kan dia mungkin aja verb mungkin aja adjektif kita anggap aja in adjektif berarti di depannya sini tidak boleh ada keluarga have tidak boleh ada keluarga B jadi pilihan jawaban A sama B itu udah jelas salah karena kalau yang A itu have kalau yang B itu dia B kalau pilihan jawaban C itu juga salah karena them itu adalah pronoun yang posisinya sebagai objek nah kita kan gak butuh objek ya objeknya itu udah oh disini gak butuh objek gak ada objek gak ada objek of gak ada objek of reposition juga oke berarti pilihan jawaban yang betul hanyalah yang D sehingga kalimatnya berbunyi the packages just mailed at the post office will arrive Monday gitu subjeknya dari the packages just mailed at the post office verbnya adalah will arrive oke apakah bisa dipahami bisa oke exercise lima ingatlah bahwa verb 3 bisa berfungsi sebagai bagian dari verb atau sebagai adjective nomor 1 the money was offered by the client was not accepted di kalimat ini mana verb 3 nya overt sama ada lagi gak ada dua ya nah kalau yang overt itu dia verb atau adjective verb kalau yang accepted verb juga iya jadi ini karena sama-sama verb jadi itu ya kalimatnya salah nah berarti ada salah satu yang harus jadi adjective ini salah satu binya harus dihilangkan yang mana yang harusnya dihilangkan yang yang demani overt dihapus oke berarti yang bus yang di depan ini ya yang dihapus ya iya oke kalimat ini kalimat ini salah pembetulannya pembetulannya adalah demani overt demani overt overt by west uang yang ditawarkan oleh klien itu tidak diterima nomor 2 the card listed in the advertisement had already stalled verb 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 jadi kata apa aja listed dan stalled iya kalau listed jadi apa adjective kalau stalled verb oke verb ini subjectnya kalimat ini dari mana sampai mana the card sampai advertisement iya subject kalau verbnya had iya had stalled already stalled already itu dia adverb adverb itu dia biasanya bisa diletakkan diantara dua verb ini ini gak apa-apa tapi verbnya adalah head kemudian diloncati terus head start oke exercise 5 apakah ada pertanyaan tidak miss oke tidak ya ini ada review exercise silahkan nanti dikerjakan kunci jawabannya sudah ada di bagian akhir modul ini oke oke tentang one clause sentence semuanya dari tip 1 sampai tip 5 apakah ada pertanyaan tidak tidak oke sekarang kita belajar multiple clause sentence nah ini udah gak mulai susah ya karena kalimatnya tuh udah kompleks seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya kalimat dalam bahasa inggris bisa mengandung lebih dari satu clause dalam kalimat dengan struktur seperti ini kita harus memastikan bahwa antar clause dihubungkan oleh conjunction dan setiap clause itu memiliki subject dan clause oke ingat-ingat itu ya antar clause harus ada satu conjunction tip keenam gunakan coordinate conjunction dengan benar nah coordinate conjunction itu conjunction yang gimana nah ini dia adalah macam-macam coordinate conjunction ada for and nor but or yet so atau disingat menjadi fun boys nah ketika digunakan untuk menghubungkan dua clause coordinate conjunction itu harus diawali oleh koma kayak gini tom is singing koma nah baru coordinate conjunction terus paul is dancing nah conjunction ini dia letaknya harus diantara clause dia tidak bisa diletakkan di depan kayak gini and paul is dancing koma top is singing itu kalimatnya salah kalau coordinate junction mutlak harus di tengah-tengah clause nah contoh pengaplikasian tip ke-6 ini dalam soal tovel a power value occurred disini ada dua rangkaian subjek ada dua clause yang pertama itu subjeknya power value kemudian verbnya occurred clause yang kedua subjeknya adalah the length kemudian verbnya adalah went out karena ada dua clause berarti ini membutuhkan kencang sean pilih pilihan jawaban yang berkelas kata kencang yaitu ada ini ya kalau then itu dia adverb letter adverb next adverb cuma soal aja yang jadi kencang oh berarti ini merupakan pilihan jawaban yang betul oke materinya bisa dipahami tip 6 oke bisa ya exercise 6 ingatlah bahwa coordinate conjunction menghubungkan dua clause sehingga setelah coordinate conjunction subject dan verb itu harus lengkap nomor 1 the software should be used on an IBM computer and this computer is an IBM coordinate conjunction di kalimat ini itu yang mana apa mis coordinate conjunction di kalimat ini itu dikata kata apa n iya n ini ya oke berarti ini clause pertamanya the software sampai computer clause keduanya adalah disk computer sampai IBM kita cek per clause nya itu apakah subject code nya sudah lengkap clause pertama subject nya itu dari kata apa sampai kata apa the software ya the software ini adalah subject kemudian verb nya yang should be used ya should be used ini klaus kedua ini apa subject nya but yes computer iya this computer ini masih nomor satu kemudian verb nya yang ini ya yang is oke karena ini sudah ada conjunction nya masing masing clause subjek verb nya lengkap oh berarti ini merupakan kalimat yang oke nomor dua the rain clouds can be seen in the distance but no has fallen ini kejunction nya mana yang bad ya yang bad ya kita cek laus nya yang lausa pertama subjek nya mana the rain the rain clouds drink awan menduk kalau verb nya can be sim can be sini ini dia verb ya kalau salah kedua subjeknya gak ada verb nya password nah karena kalau salah kedua itu dia tidak ada tidak ada subjeknya oh berarti ini kalimatnya kalimat yang salah nah kalau kita mau kasih itu mau kita kasih subjek subjeknya apa yang has fallen seharusnya itu apa rain 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 ya iya koma but no rain tidak ada hujan yang turun oke tip ke-6 exercise ke-6 bisa dipahami koordinat ke-junction bisa miss tip ke-7 gunakan kompleks conjunction dalam adverb clause time and clause dengan benar nah ini kita beda conjunction kalau tadi itu koordinat conjunction kalau ini itu kompleks conjunction nah kompleks conjunction itu dia itu anggotanya banyak sekali jadi itu bakalan repot gitu untuk menghafalkan nah ke-blank conjunction itu ada di dalam adverb clause untuk tip yang ini adverb clause itu apa adverb clause itu adalah clause yang berfungsi sebagai adverb yaitu memberikan keterangan jadi adverb itu ada yang bentuknya cuma satu kata aja ada bentuknya yang satu rangkaian kata ada yang bentuknya itu serangkaian kata yang ada subjek ada verb nya nah kalau adverb yang bentuknya ada subjek ada verb nya itu namanya adverb clause adverb clause bisa memberikan berbagai keterangan dua diantaranya adalah mengandung makna waktu dan sebab keterangan waktu dan keterangan penyebab nah maknanya itu bisa dilihat dari jenis conjunction nya kalau conjunction yang bermakna waktu itu ada kayak gini after as as long as before when the time once since until when whenever dan sebagainya ini masih banyak lagi terus yang bermakna penyebab itu ada as because in as match as now that since dan sebagainya nah contohnya di dalam kalimat itu ada yang seperti ini teresa went inside because it was raining nah conjunction nya ini kan di tengah because ini kan complex conjunction dia anggota dari yang bermakna time nah complex conjunction bedanya sama koordinat conjunction itu tidak perlu pakai koma ketika digunakan di tengah tengah klausa ini ya klausa pertama teresa went inside apa penyebabnya oh penyebabnya adalah karena itu hujan nah karena tidak ada komanya oh berarti dia complex conjunction itu bisa diletakkan di awal kalimat seperti ini because it was raining koma nah kalau kenjong nya di depan antar klausannya dipisah oleh koma koma teresa went inside ini betul ini juga betul contoh pengaplikasi antip ini dalam soal tofa was late I missed the appointment disini ada koma disini ada verb was disini ada verb juga oh berarti ini tuh ada dua klausa ini kalau ada dua klausa seharusnya ada conjunction nah berarti bagian yang hilang ini adalah conjunction terus ini ada subject juga yang hilang karena ini langsung ditulis itu verb berarti pilih pilih pilihan jawaban yang ada conjunction dan subject pilihan jawaban yang betul adalah yang disini itu dia conjunction itu dia sub oke tip ketujuh apakah bisa dipahami bisa mis oke saya setuju ya ingatlah bahwa kompleks conjunction yang bermakna waktu dan sebab menghubungkan dua clause sehingga setelah conjunction tersebut subject dan verb itu harus lengkap oke nomor satu since the bank closes in less than an hour the deposit need to be talib immediately nomor satu conjunction nya jadi kata apa since the bank ya since aja ya ya nah since ini dia jelah conjunction oh berarti clause nya itu the bank close sampai an hour clause pertama clause kedua the deposit sampai immediately kalau clause pertama subjek nya mana the bank the bank oke oh ini ya ini closest nya gak itu yang closest iya the bank aja the bank close nya itu dia adalah pop nya oke udah lengkap ya kelas pertama kalau kelas yang kedua subjek nya mana deposit iya the deposit ini pop need to be tell ya need aja ya iya to be nya itu nanti font nya dia cuma tambahan gitu itu penjelasannya panjang banget yang penting ini kita tahu ya ini clause ini itu udah ada subjek nya udah ada ya enak karena ini itu dia udah ada conjunction nya masing-masing clause nya subjek nya udah ada oke dia adalah kalimat yang benar oke nomor 2 since the background are thoroughly investigated before are admitted under organization nomor 2 ini conjunction nya mana before iya before iya klausel pertama dari dari sampai investigator klausel kedua are sampai organization kalau klausel pertama subjek nya yang mana dari background ya ada background verb verb r r r r investigated nah ini tarling nya itu dia ad verb iya terus lolol klausel kedua subjek nya mana enggak ada verb nya yang ini berarti r admitted nah karena subjeknya itu enggak ada berarti ini kalimatnya salah oke kalau salah berarti subjeknya seharusnya apa apa kira-kira their background their background kan itu subjek untuk klausel pertama karena ini their background karena their kan berarti yang disini yang diterima siapa yang diterima kan orang berarti they are admitted oke kayak gini ya kayak gini dia kalimatnya menjadi benar oke nomor 1 nomor 2 exercise 7 apakah ada yang mau ditanyakan jadi soalnya untuk investigated itu adverb atau adjusted investigated ini investigated itu dia verb verb 3 karena dia diawali oleh B berarti dia verb bukan ajaktif dari as from invested itu iya sarili itu kan dia adverb adverb itu dia boleh diletakkan di antara dua verb gitu loh dua kata yang sebagai verb bisa misah ini boleh boleh di depannya ini depannya sini tarili their background are investigated itu juga boleh secara grammar benar cuman secara makna itu ada perbedaan makna sedikit penekanannya kalau tarili di depan berarti penekanannya di tarili cuman secara grammar dia sama-sama betul di depan maupun di tengah oke ada yang mau ditanyakan lagi sudah ini ada lagi tip ke-8 gunakan complex conjunction dalam adverb clause condition contrast manner place dengan benar jadi adverb clause itu keterangannya banyak banget kalau tadi kan keterangan penyebab dan waktu kalau ini dia bisa bermakna syarat perbandingan cara dan tempat kenjang seni apa aja beda-beda kalau condition itu ada if in case provided bla bla contrast itu ada ini manner itu ada ini place itu ada ini tentu mengaplikasiannya di dalam kalimat bob went to school even though he fell sick nah even though nah ternyata conjunction itu ada yang terdiri dari dua kata cuman dia diperlakukan seperti satu kata kayak ini ya even though nah ini jangan salah bukan even sendiri though sendiri jangan salah terus ini ada in that in case harus familiar bob went to school itu klausa pertama even though to conjunction he fell sick itu klausa kedua nah sebagaimana complex conjunction pada umumnya nah conjunction itu bisa diletakkan di depan kayak gini even though he fell sick koma bob went to school ada komanya ya tapi kalau complex kejunction nya di depan seperti oke contohnya you will get a good grade on the exam provided bla 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 nah provided itu kan dia conjunction nah berarti ini tuh dia ada dua klausa ya klausa pertamanya tuh ini klausa keduanya setelah provided ini nah bagaimana klausa pada umumnya dia itu kan diawali oleh subject kemudian baru pilih pilihan jawaban yang ada subject dan verb pilihan jawabannya betul adalah yang D karena itu subject tadi itu dia kalau ABC itu salah semua karena ABC itu dia verb semua subject yang ada oke bisa dipahami tip yang ke delapan tadi miski contohnya yang di berumahnya use tadi karena ilmu nya itu menjadi ob yang yang mana contoh yang mana ini yang ini you will get a good grade in the exam provided jawabannya did you study kenapa ini kenapa jawabannya you study gitu ya karena provided itu kelas katanya kejunction nah kita lihat rangkaian kata di depannya provided itu kan ada you will get a good grade on the exam you to subject will get itu dia adalah verb oh berarti ini satu klausa ya kan provided kenjangan seharusnya setelah kenjangan itu ada klausa lagi nah klausa itu kan minimal terdiri dari satu subject dan satu verb sesuai ini nyambung ya sama kayak di nyambung sama di tip pertama tadi ini pokoknya tipnya itu bakal nyambung satu sama lain gitu jadi kita nanti belajar tip baru sambil review tip-tip yang sebelumnya nah di pertama tadi kan kita udah belajar kan kalau klausa itu minimal terdiri dari satu subject dan satu verb oh berarti karena disini kita butuh klausa kita butuh subject sama verb minimal pilih pilihan jawaban yang ada subject sama verb oh pilihan jawaban yang ada subject sama verb itu adalah pilihan jawaban yang D aja you itu subject study itu verb gimana oke jelas banget ya exosan delapan ingatlah bahwa kompleks kencangsen yang bermakna syarat berbandingan cara dan tempat menghubungkan dua clause sehingga setelah kencangsen tersebut subject dan verb dia harus lengkap oke nomor satu it is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher nomor satu kencangsennya yang mana if if ya oke berarti klausa pertamanya it is impossible sampai program oke klausa pertama itu subjectnya mana if oke kemudian verbnya oke klausa kedua subjectnya you kemudian verbnya like oke oke nomor satu karena kencangsen ada masing-masing klausannya subject verbnya juga ada berarti ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar yang berdua untuk kemandang last week orders about the passage several soldiers left the post anyway kejunctionnya mana nomor dua apakah ada kencangsennya tidak oke oke berarti ini kalimat yang salah ya oke kalau gitu kita cek klausannya klausa pertama subjectnya yang mana di commanding oke ada commanding popnya left ya left ya klausa kedua subjectnya karena kencangsennya hilang kira-kira kencangsen yang cocok untuk melengkapi kalimat ini itu apa apa kencangsen yang kencang kencangsennya ditaruh di tengah-tengah klausa atau di awal kalimat di sebelum several sebelum several tapi ada koma iya ada koma berarti dia harusnya kalau ada koma di tengah-tengah klausa seharusnya kencangsennya ada di awal kencangsennya yang cocok apa tadi then then kalau then itu dia termasuk kencangsen yang bermakna apa contrast place manner atau condition nah itu ya dalam memilih kejunction itu kita juga harus memperhatikan hubungan antar klausanya itu gimana maknanya gimana nah kalau klausa pertama itu maknanya kan komandannya itu udah menyusun peraturan strik banget gitu tapi soldiernya anggota-anggotanya itu malah left the apa pokoknya meninggalkan tempatnya pokoknya dia itu melanggar peraturan gitu kayak seenaknya itu kan dua hal yang bertentangan seharusnya kan kalau peraturannya strik soldiernya ya gak bisa ngapa-ngapain gitu karena diatur banget karena bertentangan berarti kita pilih kejunction yang kontras nah kontras tadi kan ada apa ya ini gak bisa di scroll kalau di scroll ini bakal hilang ini kali buatnya tadi salah satunya ada event do nah maka dari itu kita pakai event do aja ya event do kayak gini oke sukses delapan nomor satu nomor dua apakah ada pertanyaan jadi ini tadi kalau bantuan tangan 10 bantuan ini event do ini event do enggak jenis yang kontras yang kontras iya ini loh kalau yang selaras apa selapa selaras jadi kalau gak bertentangan oh kalau tidak bertentangan berarti mungkin yang ini yang koordinat ke junction ini yang n ini tadi yang tadi loh ini nah kalau gimana kalau yang saya pakai dan kalau yang ini koordinat namanya kompleks conjunction kalau yang tadi kan koordinat conjunction memang kompleks kenjangan pakai S bisa gak sih kenapa kalau yang selaras berarti bukannya pakai S bisa apa enggak pakai S kenapa pakai S yang manner ini S iya kan jadinya selaras kalau manner itu contohnya misalnya gini bentar tak cariin di ini aja ya di kamus Oxford aja ini tak hentikan dulu semoga selamat menikmati apakah sudah muncul tampilan kamu saksud sudah sudah tadi kan saya ngetik S S yang kelas katanya kejunction, S itu dia kelas katanya ada preposition ada adverb pada kejunction saya pilih yang kejunction nah selesai kejunction itu dia artinya yang pertama adalah while something else is happening nah ini dia artinya sama kayak while while yang ini loh while yang ini while nah selain itu dia maknanya bisa in the way in which nah ini makna yang manner yang dimaksud di modul kita tadi misalnya gini they did as I had they did as I had asked dia melakukan itu tuh seperti apa yang aku perintahkan jadi manner kan cara-cara untuk melakukan sesuatu leave the papers as they are tinggalkan paper itu sebagaimana dia tuh seharusnya she lost it just as I said they would gimana apakah ada pertanyaan lain apakah sudah menjawab tadi itu gimana sudah miss sudah ya jadi s itu dia adalah complex conjunction yang bermakna manner tadi manner itu artinya cara melakukan sesuatu contohnya tadi apa they did as I had asked mereka melakukan itu seperti apa yang aku perintahkan oke untuk semuanya aja dari tip pertama sampai tip yang terakhir tadi untuk materi hari ini apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup tidak oke kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita hari ini terima kasih teman-teman atas partisipasinya kita jumpa lagi di besok last ya kita tiap hari itu last ya yang oke Senin sampai 1 oke Senin sampai 1 kita ketemu berarti besok kita ketemu lagi di jam yang sama oke terima kasih sampai jumpa besok terima kasih miss iya selamat menikmati